Saya ini lulusan serjena ekonomi, yang seharusnya saya bekerja di tempat kantoran dan berdasi. Saya lebih suka bekerja di bawah tarik matahari daripada saya diperintah-perintah sama orang yang berdasi. Orang-orang yang meremehkan tidak tahu bahwa penghasilan saya jauh lebih besar daripada orang yang menggunakan kaos kaki setelan rapi. Halo, saya Reza dan di samping saya Tio. Kami pemilik dari Wanton Crispy Fat Boy. Dari bulan Oktober 2020, Mas. Sebenarnya kalau misalnya terinspirasi sih tidak terinspirasi sebenarnya. Jadi lebih ke ada yang menyarankan. Jadi waktu pas itu saya sama teman saya ini main ke rumah om, omnya teman saya. Awalnya kita mau buka roti bakar. Terus sama omnya itu dibilangin, kenapa enggak kalian buka sesuatu yang belum ada di Jogja? Wanton Crispy. Pangsit, jualan pangsit. Terus selang beberapa minggu kemudian, kita langsung rilis Wanton Crispy Fat Boy. Ini bahan dasar dari kulit pangsit, Mas. Kalau sehari bisa 120 porsi, Mas. Kalau ini yang goreng. Ini yang goreng. Ini pangsit yang digoreng. Oh, beda ya, Mas ya? Beda. Kalau yang digoreng agak lebar. Kalau yang goreng ini agak besar, porsi isinya 7, Mas. Iya. Kalau yang ini kan kulit signature agak kecil-kecil, tapi isinya 10, Mas. Satu porsinya. Kalau yang goreng isi 7, satu porsi harganya Rp14.000. Kalau yang rebus, satu porsi isi 10 itu Rp15.000. Kalau misalnya, jujur untuk saya, malah keluarga yang rado meremehkan ya. Walaupun keluarga saya itu support saya untuk buka usaha, tapi bukan seursaha seperti ini yang dipinginkan sama keluarga saya. Kayak bukan usaha pinggir jalan seperti itu. Cuman, saya sih kayak gini, saya mikirnya kayak gini. Saya dapat uang, saya dapat sesuatu yang saya pinginkan dari usaha ini. Terus, untuk apa malu ya? Walaupun jujur saja, awalnya ketika diremehkan sama keluarga itu, saya rodok-rodok gimana, rodok-rodok daun. Cuman, kebetulan saya di sini punya partner yang waktu pas dulu itu lebih sering menyemangati saya di awal. Kayaknya ini udah rame, udah viral, punya banyak cateng, bagaimana respon orang tua, Mas? Mereka jauh lebih menerima sih, lebih tepatnya. Bukan yang tetap, apa namanya, tetap mendukung 100%, tapi jauh lebih menerima daripada awal-awal waktu pas buka. Sekarang kayak, kalau misalnya ada acara di rumah gitu, udah bisa ngomong kayak, Mami mau pesen, apa namanya, wanton? Kayak gitu. Dibanggakan ya, Mas, ya? Ya, sudah bisa dibanggakan. Sudah dianggap anak tadi sekarang? Iya, kebetulan iya, Mas. Mas, ini isiannya tuh terbuat dari apa sih, Mas? Terbuat dari daging ayam dan campuran daging udang, Mas. Diblender jadi satu gitu, Mas? Iya, blender jadi satu. Ada bumbu penyedapnya nggak? Bumbunya chili oil sama minyak udang sama kecap asin, Mas. Jadi Mas, makanan wanton itu halal nggak sih, Mas? Halal, Mas. 100% halal, Mas. Kalau Mas ini sekarang sedang membuat apa ini, Mas? Membuat pangsi cignature yang dirugus, Mas. Pasin cignature yang dirugus. Jadi buat pangsi cignature ini, Mas, dengan dasarnya tuh apa aja, Mas? Buhan basarnya cuma pangsit sama campuran daging ayam sama udang terus direbus. Dikasih chili oil sama kecap asin dan minyak udang, Mas. Oke, betul. Jadi waktu pas awal-awal itu, kita tuh dorong dari parkiran gigaunya sekitar 500 meteran. 500 sampai 700 meteran lewat pinggir jalan raya. Itu ketika awal-awal saya yang dorong itu, jujur aja Mas, saya dok-dok-dok. Gimana gitu loh? Cuman, jujur. Iya. Cuman, apa namanya? Cuman waktu pas itu, partner saya ini yang notabene-nya itu istilahnya apa namanya? Bukan yang malu. Bukan, bukan. Lebih apa namanya? Intinya lebih dari saya. Lebih dari saya itu tidak malu untuk melakukan seperti ini. Jadi saya jadi kayak dia aja, apa namanya, partner saya aja tidak malu. Kenapa aku punya alasan untuk malu gitu loh. Ini merbusnya berapa menit ini, Mas? Ini kalau airnya masih bening mungkin agak cepat, Mas. Agak cepat ya? Yes. 5 menit nggak sampai, Mas. Berarti kalau airnya ini ada kaldonya gitu ya? Tidak ada, Mas. Ini mau bikin bumbunya, Mas, ya? Iya, bumbunya. Ini apa ini, Mas? Ini cili oil, Mas. Cili oil. Kalau request pedas bisa ya? Bisa, bisa juga bisa, Mas. Oke, tapi harganya tetap? Tetap. Kalau biasanya berapa sendok teh? 1 sendok aja, Mas. 1 sendok ya. Cili oil. Nah ini apa ini? Ini kecap asin, Mas. Kecap asin. 2 sendok, Mas. 2 sendokan, ya. Kemudian apa ini, Mas? Ini minyak udang, Mas. 2 sendok juga. 2 sendok juga, ya. Mantap. Minyak udang itu dari udang yang digoreng gitu ya, Mas? Iya. Nah kalau tandanya matang gimana, Mas? Kalau kulitnya udah lembek kayak gini, Tandanya udah matang, Mas. Udah matang ya, ini berarti, ya? Kemudian diratain, Mas. Iya, ini tinggal diaduk aja, Mas. Ini satu porsi berapa, Mas? Harganya, Mas? 15 ribu, isinya 10. Isinya 10. Kemudian ditaburin? Daun bawang, Mas. Udah jadi ini, Mas, ya? Dulu sih, awal-awal itu temen-temen ya pasti ya, Temen-temen pasti beli. Jadi dalam satu bulan itu, Minggu pertama itu temen-temen, Minggu kedua itu temen-temennya udah dikit, Nah, Minggu ketiga itu udah gak ada temen-temen. Dan orang-orang asing yang beli itu sedikit. Pikiran buat gerti gak? Gak sih. Tidak. Gak sih? Gak. Yang terpikir waktu itu apa sih, Mas? Ya, gimana caranya membuat rame? Sama sih. Apa namanya, Gimana caranya membuat rame sama Gak menyerah gitu ya? Tidak menyerah. Konsisten buka terus gitu. Ini cakwe, Mas. Ini apa ini, Mas? Cakwe. Cakwe? Cakwe. Cakwe ada isinya, Mas, ya? Isinya sama, Mas. Ayam sama udang. Jadi kalau dibilang, Ini varianya itu isinya cuma ayam sama udang. Tapi dibagi tiga ya? Pastinya ada yang cakwe, Pasit goreng sama pasit sinatur. Sama pasit sinatur yang Rp1.7, Mas. Iya. Kalau cakwe sendiri harganya berapa, Mas? Kalau cakwe, Satu porsi isi 4. Harganya Rp15.000, Mas. Rp15.000, ya? Dulu awalnya itu kita berdua itu kan Jualan berdua, ya? Kita kurang lebih jualan berdua itu setengah tahun. Kurang lebihnya tujuh bulanan. Sekitar segituan. Apa namanya? Waktu pas diawal sih, Kita berdua sih belum menemukan konsistensi Soal bab buka itu ya. Cuman, Karena waktu pas itu, Kita kan bikin Instagram Wonton Crispy ya. Banyak yang tanya ini ketika kita tutup, Di saat waktunya tidak tutup. Itu banyak yang tanya, Apa namanya? Ini kok gak buka kenapa? Ini gak buka gimana? Gitu kan? Terus kita mulai introspeksi diri, Ternyata, Oh, memang banyak yang suka sama makanan kita. Nah, mulai disitu kita mencoba untuk konsisten, Sampai, apa namanya? Akhirnya, pada bulan ketujuh, Kita memutuskan untuk berani mencari karyawan. Dengan berbagai pertimbangan ya. Dan akhirnya, Sampai sekarang, Akhirnya kita punya dua cabang, Dan kita sekarang punya empat karyawan. Rencananya akan bertambah lagi. Ini yang panasit goreng, mas. Panasit goreng ya? Iya. Nah, kalau yang digoreng gini, mas. Tapi, makannya ditemani apa ini, mas? Biasa, ada sausnya, kak. Oh, saus spesial gitu ya? Sausnya dipisal. Bukan siri oil tapi? Bukan, mas. Ada sausnya sendiri. Kayak saus sambal gitu? Saus sambal. Ini sekali goreng berapa, mas? Tujuh, mas. Tujuh ya? Satu porsi. Kurang lebih berapa menit ini, mas, gorengnya, mas? Lima menit kan, mas? Lima menitan ya. Kebetulan kan keluarga saya kan dari Eknis Tiang Hoa ya. Keluarga saya itu lebih Mengutamakan prinsip Kayak prihatin gitu loh. Jadi, mau kamu punya uang, Mau kamu nggak punya uang, Kamu terus hidup prihatin. Jadi, ketika kamu punya uang, Kamu pengen, apa namanya, Pengen barang, Terus, tapi kebutuhan utamamu itu Belum dicukupin, Kamu harus alihkan dulu, apa namanya, Kepinginanmu dulu Untuk sesuatu yang benar-benar kamu butuhkan dulu. Kalau misalnya modal disupport orang tua sih, Saya tidak menyalahkan itu ya. Karena gini, Kita semua itu terlahir dengan privilege ya. Balik lagi ke setiap orang itu, Gimana memanfaatkan privilege itu. Ada juga orang yang, apa namanya, Terlahir kaya, Tapi ketika dipegang kekayaan sama orang itu, Akhirnya juga jatuh. Ada seperti itu juga. Jadi, saya sih tidak, Walaupun umpamanya besok ada yang ngomong, Wah, kamu tuh dimodalin sama orang tua, Gitu, gini, gini, gini. Saya sih tidak begitu peduli ya, Karena, Kalau misalnya memang saya dimodalin sama orang tua, Kita punya privilege itu, Dan kita bisa, apa namanya, Memanfaatkan privilege itu. Masa yang dimanfaatkan itu ya? Benar. Iya, betul. Kita berdua itu kan sama pemikirannya ya, Kaya, Ketika kamu mulai usaha itu, Ya benar, Tidak boleh malu, Sama jangan menyerah. Kayak gitu loh. Intinya itu sih, Kalau misalnya kamu sudah malu sama apa yang kamu buat, Itu bakal susah ke depannya nanti. Iya. Dan jangan muluk-muluk. Dan jangan muluk-muluk sih, Kayak semisal pengen punya usaha langsung besar gitu, Gak ada salahnya kok, Kita punya usaha kecil dulu, Kecil lama-lama juga bisa jadi besar-besar-besar-besar-besar, Kayak gitu.